halo halo hai hai balik lagi bareng gua MW gimana dari kalian kabarnya ada yang udah keband jangan lupa untuk mungkin konten berikutnya ya jadi gua agak-agak males ya gua gagah dedekan karena ngebahas untuk go straight ya mungkin nanti konten selanjutnya gua bakal janji bakal ngebahas tentang go straight ya pasti tetap main aman jangan sampai ke band ya kali ini gua bakal ngebahas kita bakal tentang go straight ya atau Merchant Merchantry ya kalau nggak salah namanya sebelum itu kita bakal jadi di sini itu nanti bakal ada rilis kelas baru yang mungkin nanti salah satu yang kalian nantiin ya di kelas ini jadi ini ada questnya yang nanti bakal dapetin chest jadi jangan sampai lupa kalian selesaiin nah sekarang kita bakal masuk ke area Merchantry ini atau watered kita letaknya ada di camp ya langsung aja masuk ke camp oke gua ada di camp gua bakal coba ngebahas secara pelan-pelan ya ini sebenarnya simpel banget jadi kita intinya kita jualan dari satu kota ke kota lain dengan memanfaatkan beda harga yang ya katakanlah harga-harga A 1000 harga di B ternyata 5000 Nah itu kita jualan situ intinya Oke lanjut jadi ada fitur baru yaitu watered disini kalau bisa ini jangan sampai kalian lewatin karena lumayan banget silvernya tuh kalian bisa dapetin sehari itu bisa sekitar 20 juta lebih ya 20 juta lebih asalkan udah countrynya itu atau regionnya itu udah berbeda tapi untuk kayak untuk region yang yang pertama ya Selena serendia sama balenos itu masih sekitar mungkin kalian mungkin sehari itu bisa dapetnya sekitar mungkin 10 juta maksimal ya maksimal Nah kenapa gua katain maksimal karena emang ada batas harian yang bisa kalian gunain jadi kayak ada batas limit harian kalian melakukan watered jadi ini sekarang kita bakal coba ngemaksimalkan ya gimana batas harian itu butuh dapet hal yang sebanyak-banyak Nah pertama kita bakal masang kuda nah saran kuda yang gua pakai itu tuh kalau bisa yang udah tier 6 sebenernya kenapa tier 6 jadi ini tier 6 itu justru sebenernya jatah makannya tuh lebih banyak ya 5% 5% lebih lebih banyak tapi itu jalannya lebih cepet Kenapa gua bilang jalannya lebih cepet karena emang disini itu kita bakal ngehabisin jumlah pakan ya gue bakal ngambil pakan gua dulu sebentar jadi kita bakal ngehabisin jumlah pakan itu setiap kita diem ya kita bakal refill dulu pakan kita biar jadi banyak ya jangan lupa untuk kalian selalu rajin menanam pohon jadi biar kalian dapet food yang banyak ini gua udah foodnya udah 76 Rp6.000 bisa kalian lihat di sini nih 76.000 ya oke workers need food nah sekarang kita masuk ke namanya trading post lagi nah yang pasti kalian pertama adalah kalian pasang kuda dulu ya kalau bisa maksimal itu live from 6 karena sorry tier 6 karena sekarang tuh maksimal tier 6 nanti misalnya tier 7 ya kalian pakai yang tier 7 untuk saat ini mungkin kalau mungkin yang kalian belum punya kalian bisa pakai yang terlima aja tapi enggak apa-apa lah nggak masalah nah terus yang kedua kita harus punya gerobak nah ini gerobaknya untuk saat ini masih ada dua ya nanti bakal ada mungkin update selanjutnya jadi bakal ada gerobak-gerobak lain jadi ini target gua ini sekarang ngecraft hari ini ngecraft ini ya jadi mercantile gua baru level 7 sedangkan untuk ngecraft ini itu kita harus mercantile nya level 10 nah sekarang kita pakai yang free dulu ya yang free dulu ini kebetulan tidak bayar ya jadi kalau kalian sekali kali kalian masuk ke area sini itu kalian bakal dapetin free global ini lumayan ini inventory nya sebenarnya dikit ya inventory nya 500 item eh sorry 500 volume nya dengan 30 item kita bakal langsung setelah itu kita masuk ke area mercantile nya nah disini mercantile oke sekarang gua bakal ngejelasin bikin tentang eh disini ada Threads good nya lalu sini ada Manage Escort nya nah Escort ini sebenarnya apa jadi ini tuh semacam kayak penarik gerobak gitu ya sebenarnya ada kudanya tapi kayak penjaga gitu buat kalian nah untuk Manage Escort ini Escort ini sekarang kita bakal cek Escort ini gua saranin untuk memakai yang kuning ya yang kuning atau yang warnya kuning ya ini ya wakna kuning Oh ini saran dari gua misalkan masih belum punya kuning kalian bisa pakai yang minimal banget itu ungu jadi sekarang kalau bisa kalian yang ada worker ungu kalian gunain buat mercantile ini gunanya buat apa sebenarnya nanti bakal gunanya buat jadi nanti ada macam misi-misi kecil-kecil ya semacam Geder terus ada battle nah itu itu lebih bagus itu worker yang kuning karena worker kuning itu lebih cepat lalu dari segi kekuatan juga dia lebih hebat lebih ya lebih strengthnya lebih bagus lah daripada yang ungu jadi saat nanti kalian ada misi buat battle itu lebih lebih winnya tuh redwinnya lebih gede ya sebenarnya kalau ungu itu juga masih bisa lah untuk misi-misi yang hijau atau yang biru itu masih bisa cuma nanti untuk misi yang lebih tinggi nanti gua bakal jelasin isinya atau apa aja nah nih gua pakai yang kuning semua sekarang gimana kalian dapetin yang kuning kalian tinggal ke pap aja ya masuk ke pap nah disini kalian bisa refresh nah ini kebetulan gua dapat yang kuning jadi kalau misalkan kalian belum dapat kuning kalian bisa refresh nah refresh sampai muncul kuning ya jangan lupa untuk kalian lihat eh contribution point kalian karena biayanya itu dari contribution point balik lagi ke Merchantry sekarang kita bakal ini kebetulan gua sedar kita bakal nah ini kita udah penuh ya kebetulan kita bakal trade trade goods gua ini nah ini kebetulan gua tuh kemarin udah beli Cuma gua nggak lanjutin ya karena gua ketiduran nah ini kalian bisa jadi barang-barang item yang bisa dijual itu misalnya contohnya adalah ini kayak ini sebenarnya kayak ada ada patung patung naga terus ada relik terus ada high quality kristal terus ada black mercury dan macam-macam lalu kalian juga bisa dapetin barang-barang bisa kalian jual itu ada di sebelah nah ini sebelah sini trade resource Oh sorry bukan sini ya kita kita lihat di crafting trade dimana sebentar saya lupa Oh nih di trade shop Nah kalian bisa kita kalian bisa nge-craft barang-barang ini barang-barang ini bakal dibutuhin banget ya cuma nanti kalian harus lihat dulu kebutuhan regionnya tuh apa aja jangan semarang craft kalian lihat dulu nanti kalian bisa spam ini ya ini adalah nanti gua bakal bagi jadi ada ishiwe ada cara muda ada cara yang yang lumayan agak medium kita bakal langsung aja kalau gitu masuk karena persiapan kita udah selesai kita bakal langsung masuk nah ini yang yang gua bilang tadi status atau istilahnya limit harian kalian limit harian kalian itu based on daily food supply yang bisa kalian gunain yaitu sebaca sebesar 42.000 42.000 kemudian maunya bakal naik tergantung dari level mercantile level ya level mercantile kalian lalu ini food capacity ini adalah lalu ini food capacity ini adalah batas makanan bisa kalian bawa dalam sekali jalan Oke kita bakal langsung saja sumasuk ini karena gua trade trade goodsnya udah gua ambil kita bakal langsung di part nah ini gua kebetulan udah pindah region ya cuma gua bakal masuk ke area region selanjutnya kita bakal sentar kita ngarah ke eh oke ini gua ternyata masih di dalam kota kita exit dulu sini nah fiturnya adalah gini kalian sebenarnya simpel banget kalian tinggal tradingnya jadi kalian ngelihat trading itu itu apa misalnya contohnya gua udah punya barang ya di dikadi grubah gua kita keluar dulu nah kita punya barang di grubah gua nah sekarang kita lihatin barang gua itu harganya berapa sih di kota-kota lain nah ini misal contohnya gua tadi udah bawa barang jadi gua bawa pamkin sama pintu ini ya pintu nah ini pamkin sama pintu itu jadi kita bisa lihat ternyata harganya mahal di sini ya ini simpelnya seperti itu ya jadi kalian bisa lihat ini contoh tadi barangnya gua punya atau yang ada di grubah gua lalu gua juga ada pamkin itu bisa kalian beli ya sebenarnya gua dapet pamkin itu kalian bisa dari beli kita bakal coba masuk ke sini lagi bentar kita masuk ke kota lagi mana ya kita masuk ke kota lagi sentah Oh ya sini nah ini kebetulan gua karena grubah gua udah penuh ya jadi kita tidak bisa beli jadi ini gua bakal skipnya gua bakal sih gua cuma nyontohin ini ada salah satu fitur yang kalian bisa gunakan beli ya jadi simpelnya gitu jadi kalian bawa barang yang ada di di bag kalian ya lalu kalian lihat harga-harganya ya kalian lihat harga-harga itu bisa ngecek dengan ke klik value disini ya jadi kalian bisa lihat ini misal katakanlah Oh ini disini harganya sekian nah cuma kalian harus mastiin jumlah makanan kalian itu pas ya kalian harus kayak dibandingin resourcenya itu semacam kayak ya ini misal gua dapetnya sejuta ternyata gua makan ngabisin ternyata 11.000 lah contohnya 11.000 ini worth nggak ya Oh enggak worth jadi kita kita lihat aja ini misal gua dapet 4 juta ya dapet 4 juta ternyata gua cuma ngabisin makannya 5.000 jadi itu lebih worth daripada yang lainnya ya ini gua bakal saya tunjukin cara jualannya sekarang kita masuk ke kota ya ini salah satu kota yang ada di mercantri ya kita masuk ke kota kita lalu klik ke trade shop lalu di sini kita kita langsung sel nah ini sel ini nanti ada barang-barang yang ada di gerobah kalian ya jadi apa yang ada di gerobah kalian ini bakal bisa kalian sel ini sekarang travelnya bakal berubah nah ini sekarang kalian dan ini gua juga buat saran buat pembeli ya ini sebenarnya buat cara yang lebih medium gua bakal habisin cara yang lebih easy ya lebih easy jadi yang pertama kalian bawa barang ya dari back kalian kalian log ke gerobah ke lalu kalian cek dulu value-nya di sini ya misal katakanlah Oh di Balenos ternyata harganya mahal ya udah kita ke Balenos nah sebelum kita Balenos kita bakal jalan-jalan dulu ya misal contohnya kita bakal kita bakal kemana ya kita ke area Velia Nah kita set as destination lalu kita auto-path nah disini itu nanti kalian bakal nemuin namanya titik-titik nah titik-titiknya ini ada titik-titik misi ini bisa membantu kalian untuk naikin level ya jadi jangan lupa untuk kalian yang saya ini nih Nah untuk kalian yang menyelesaikan ini itu tuh kalian tetap harus melihat jumlah food kalian ya karena hitungannya ini adalah hitungan stay jadi kalian kalau setenya makin lama maka makin ini ya makin makanan yang kalian kuras atau kalian gunakan itu makin besar kita bakal coba ini kita bakal naikin level dulu karena target gua level 10 ya hari ini Oke nah ini semacam itu jadi gampangnya itu kalian bisa cek di kemep lalu kalian ada global value global itu tadi untuk nunjukin map-map kalian nah kalian bisa intinya simpelnya seperti itu jadi kalian bawa barangnya yang ada di back ke ke grup bakal ya lalu kalian masuk lalu kalian di sini kalian bisa ngecek value-nya kalian bisa bandingin kalian disini harganya katakanlah harganya ternyata mahal di sebelah sini ini ternyata mahal banget 5 juta kalian bisa aja lihat sini langsung aja tapi lihat aja requirement foodnya itu 13.000 apakah war ya untuk saat ini sih untuk early sih itu sangat enggak worth ya karena gua sekarang lagi nargetin buat leveling leveling merchantry jadi itu sangat enggak worth itu ada cara ECW untuk melakukan merchantry jadi lebih gampangnya adalah kalian load the barang dari B kalian Oke udah paham lalu kalian cek di value ya kalian cek misal ternyata tadi misal gua tadi udah bawa barang dan ternyata harganya di balenos ya di region balenos itu ternyata harganya lebih mahal baru kita set as destination lalu auto petnah selama auto pet itu kalau bisa kalian itu sambil ngecekin nih ya sambil ngecekin ada titik-titik nggak sih yang bisa kalian selesain ya misalnya ini misi-misi gua bakal coba stop dulu sini kita stop nah kita bakal cek misi-misi nah ini misi-misi itu nanti sebenarnya bisa kalian hilangin yang untuk light game nanti jadi kalian bisa Klik nah ini bisa kalian hilangin jadi kalian misal pingin yang biru aja kalian selesain misalnya dengan air biru seperti ini region ini jarang banget di ruang ini misalnya satu biru itu bisa kalian selesain ataupun kalau misalnya kalian pingin orang aja itu bisa banget bisa banget jadi untuk saat ini hajar aja ya semuanya kalian pingin yang hijau misal dan hijau ada yang putih juga bisa kalian hajar targetin kalian sekarang untuk level in 10 merchantry nanti untuk light gamenya kalian bisa bisa pindah ke kota misal katakanlah ke region yang menurut gua sih region yang paling tinggi sih bisa jadi di area sini ya di area paling jauh jadi bisa kalian Oh enggak ternyata ya jadi misalnya spesialit Oh ya bener ini spesialitinya eh spesialitinya ternyata lumayan bagus ini mahal ini sini Oke jadi semacam itu jadi ini kalian bisa lihat ternyata harga Alejandro pump games yang gua punya itu harganya 325% dan itu lebih tinggi Oke selanjutnya sekarang gua bakal menuju ke kotanya karena kita bakal lihat di sini kita maka langsung ke Velia Oke selama perjalanan ke Velia gua bakal nyelesaikan quest-quest kecil-kecil ya karena target gua ini sekarang leveling buat menuju ke level 10 kita bakal nyelesaikan level kecil-kecil enggak apa-apa kita hajar aja semuanya karena makanan gua ya gua siapin sebenarnya masih cukup sih masih banyak makanan gua level gua juga nah nah ini yang gua bilang tadi sebenarnya kenapa kalian harus pakai worker kuning karena ini sini ada proses geder ya proses gelut atau proses apa dan ini makin cepat kalau kalian bisa pakai yang kuning kalau kalian makin lama di sini misal contohnya gua bakal nyontohin kenapa gua bilang nah kalian diem gini aja kalian tuh bakal makan food ya Kenapa karena mereka ibaratnya mereka ini adalah manusia escort ya kuda kalian juga perlu makan jadi kalian di maja itu kalian makan food sebesar sekitar 50 food kalau nggak salah itu walaupun hanya diem itu kalian tuh bakal makan food ini misal kita contohnya kok agak lama ya enggak makan foodnya jadi kalian diem ini kalian bakal makan food di sini jadi kalau bisa worker yang kuning itu wajib banget kali biar waktu geder kalian waktu battle kalian tuh lebih cepet sehingga kalian bisa nyelesaiannya tuh lebih cepet jadi intinya di sini itu adalah kita main mainnet sebut kan udah 11.104 jadi 11.200 kalau nggak salah nah sekarang kita bakal langsung lagi masuk ke rovelia kita bakal coba fitur ini kita aksel ini sini kita jalannya lagi lebih cepat ini salah satu juga fitur yang menurut gua kudanya kenapa harus level 6 jadi saat kalian jalan tuh bisa lebih cepet ya bakal lebih sampai ke daerah tujuan nah ini disini tuh gua bakal masuk ke medium way medium way cara main Merchantry ini jadi di Merchantry ini ini ada semacam kayak waktu ya waktu ini tuh yang mentukin harga itu naik atau turun nah waktu ini menentuin naik harga naik atau turun jadi kalau harus ngeliatin waktu ini karena setiap setiap berapa menit sekali setiap 15 menit ya kalau nggak salah itu barang bakal naik atau turun nah sekarang apa hubungannya barang atau naik turun kalian jadi setiap kota itu punya keistimewaan ya barang istimewa atau item kuning kita sebut item kuning lebih gampangnya kita sebut item kuning item kuning bisa kalian jual belikan antar kota antar provinsi di sini ya Nah misal contohnya gua bakal coba kita sel dulu ya karena gua lagi banyak back di back Oke kita bakal sel disini nah kita sel kita nama nah sini ada ada item item kuningnya item kuning dari tiap kota kita bisa cek ke sini ke misal katakanlah gua mau ke serendia lagi ya ternyata harganya Oh harganya lagi 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 mal lagi ini ya kita cek sini kita beli harganya satunya 159.000 di klis kita bisa jual 208.000 lumayan ya lumayan kalian bisa dengan modal footnya 5000 jadi kalian bisa kita beli saja disini kalau banget saat kita balik ke glis itu bisa kalian jual disitu Nah itu tuh gampangnya semacam itu Nah ini kenapa enggak gua jual disini karena ini harga pumpkin itu lebih mahal kita Oh ya kita beli food juga ya jangan lupa karena harga pumpkin itu lebih mahal di kota satunya yang di balenos ya misal contoh ini harganya 351 sedangkan kalau di Western buat itu 515 jadi sekarang kita bisa lihat jadi dengan modal makan 1500 kalian bisa dapat 515 silver itu lebih bagus lah daripada kesini ya nanti kita bisa belanja lagi di Western buat kem nah eh abis kita ke Western buat kem nanti kita bakal beli lagi atau balik lagi ke area serendia dimana kita bisa balik ke gis ya untuk jual kita bias kita bisa lihat tadi kita kita di igles itu kita untuk item orang ini ya gitu bisa kita jual murah Nah buat kalian yang lupa kalian belinya harga yang berapa kalian bisa cek di record nah misal contohnya ya contohnya gua tuh kemarin beli nah ya kita cek sini Oh enggak ada ya Oh ini ternyata rekodnya ada rekod yang baru oke 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 jadi ternyata nggak bisa sobat ternyata nggak bisa kita lihat untuk history kita belinya berapa nah pasti kalian harus ingat-ingat berapa jumlahnya tapi kalau gua sih gampangnya kalian nggak usah ingat-ingat kalian tinggal beli terus kalian jual misal nanti kalian harus auto atau offline yaudah kalian jual aja ya gampangnya gitu ini adalah cara medium untuk menikmati atau menggunakan merchantry jadi kalian beli barang kalian dari satu kota lalu kalian jual di kota lainnya dengan harga yang lebih mahal tentunya ya kita bakal langsung masuk ke kota selanjutnya disini kita area Nah kita masuk ke area sini kita set destination lalu kita auto-puff kita auto-puff kita jalan sini kita sambil nge-misi ya karena masih level 7 oke nah oke sebelum sebelum gua gak akhirnya video gua jadi ada sebenarnya ada fitur satu lagi yang namanya adalah Wondering Merchant Wondering Merchant tuh sebenarnya kayak eh kayak jadi kayak kota jualan gitu tapi di luar kota resmi jadi kayak black market lah istilahnya jadi black market nah ini cuma kebetulan gua nggak lagi nggak keluar ya jadi gua nggak bisa menunjukkan kalian jadi nanti ikonnya itu biasanya tuh bentuknya orangnya bentuknya orang dan itu biasanya tuh kalau di sini pun ada tanda kayak ini ternyata ada Wondering Merchant yang harus bisa kalian selesaiin Oh udah sampai dong Nah jadi si Wondering Merchant ini disitu tuh jualannya disitu kalian bisa jual dan beli barang atau item yang kalian punya di grupa kalian nah tujuannya buat apa jadi kalian disitu bisa kalian jualin kalian dapetin tempat tentunya ya Jadi kalian bisa hari kalau menurut gua sih untuk baiknya di sekarang masih mahal ya untuk selnya tuh recommended banget karena harganya tuh 100% ya jadi 100% dari modal kalian ya kebanyakan misalkan kalian belinya 100.000 jadi bisa kalian jual di 200.000 tapi waktunya itu yang waktunya tuh dua menit waktu dua menit itu yang menurut gua agak-agak padat banget ya jadi mending untuk saat ini untuk early-nya kalian fokus untuk leveling ya leveling sambil kalian Coba kita lihat di biswodikis harganya mahal kita beli aja kita beli Oke kita beli kita ke bis lagi berarti ya setelah ini kita bakal left dan kita bakal menuju ke bis lagi Oke sekian dulu video dari gua semoga bermanfaat jika kalian ada yang yang ditanya tentang Merchantrik sekalian silahkan tinggalkan di kolom komentar ya semoga gua bisa jawab karena ini gua pun tanya-tanya dari temen gua yang main di Korea lalu gua coba ngecoba ngecoba sendiri ya karena ya kita perlu coba-coba ya jadi intinya eh simpelnya sih kalian bawa barang yang ada di di epe kalian ya baik kalian masukin ke gerobak lalu kalian jual nah item-item ini tuh harganya sebenarnya murah ya semasa sebesar 33.000 paling gede untuk di kota-kota tertentu tapi menurut gua kalian harus collect ini dan bisa kalian jualin di Merchantri nah ini lebih worth harganya karena bisa bisa jadi harganya itu per item itu Rp50.000 ya bayangin kalau misal Rp50.000 x 100 ya lumayan Rp5.000.000 daripada kalian harus jual dan harus refresh kalau di toko-toko tuh kalian ada trade semacam NPC trade itu tuh kalian harus refresh buat kebutuhan item yang yang mungkin diperluin ya sama si NPC itu dan bisa kalian jual itu kalian nggak bisa stamina kalian mending ke water kita memodal food itu itu lumayan enak dan jangan lupa untuk nanam terus jadi biar food kalian tidak kehabisan karena kita perlu worker juga buat foodnya dan jangan lupa untuk yang pasti kalian harus wajib nah ini contohnya misal Wow ini kebetulan lagi ada Wondering Merchant kita bakal klik di sini nah ini contohnya kita bisa lihat di sini ada olah nih kita bisa lihat di sini ada Wondering Merchant di sini jaraknya lumayan lumayan jauh jadi ada jaraknya 954 meter ya dari lokasi kita sekarang ini saran gua sih kalau jaraknya segini sih kalian bisa ambil ya itunya kalau bisa jarkan di bawah 1000 meter 1000 meter satu kilo kalian bisa ambil karena kalian harus balik lagi dan waktunya cuma 2 menit ya kita bisa lihat waktunya cuma 2 menit ini kita kita nggak bisa lihat kita nggak bisa lihat barang apa sih yang dijual itu masalahnya itu nggak enaknya sih itu jadi kalian harus visit dulu baru kalian bisa lihat barang yang dijual atau yang dibeli dari Wondering Merchant ini ya yang pasti sih itu lebih worth ya harga jualnya tuh bewa cuma kalian harus ngelihat lagi-lagi ngelihat modal makanan untuk menuju ke arah sini yang pasti itu aja sih palingnya untuk Wondering Merchant kalian bisa coba sendiri untuk Wondering Merchant kalau gitu gua sekian dulu video dari gua semoga bermanfaat dan siunan video bye bye